Setiap tahun, Indonesia memperingati Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, K3, nasional pada tanggal 12 Januari hingga tanggal 12 Februari. Bulan K3 nasional tahun 2022 mengusung tema penerapan budaya K3 pada setiap kegiatan usaha guna mendukung perlindungan tenaga kerja di era digitalisasi. Kepala Bidang Pengawasan Ketenaga Kerjaan di Senakermobluk Aceh Erwin Ferdinansyah yang didampingi Kasih Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja Ikuan menghadiri apel peringatan Bulan K3 nasional ke-52 tahun 2022 di Direksi Kit Blank Bintang Proyek Pembangunan Jalan Tol Ruas Sigli Banda Aceh Jumat tanggal 11 Februari tahun 2022. Dalam apel tersebut Kabit Pengawasan Ketenaga Kerjaan Aceh membacakan sambutan Menteri Ketenaga Kerjaan Republik Indonesia dalam pidatonya mengatakan kebijakan penerapan K3 di tempat kerja telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga Kerjaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang penerapan sistem manajemen K3 serta peraturan pelaksanaannya. Peringatan Bulan K3 nasional ke-52 tahun 2022 yang dilaksanakan oleh PT Adik Karya di Direksi Kit Blank Bintang tersebut juga diisi dengan simulasi penanaman pohon serta pelepasan burung.